Intro Selain penyelesaian target penerbitan 40.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Batam, Kepulauan Riau, melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL, Kantor Pertanahan atau Kantah Batam juga akan menyelesaikan pembuatan sertifikat untuk lahan rumah ibadah dan lahan barang milik negara atau BMN hingga akhir Oktober 2018 mendatang. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2019 nanti, semua bidang lahan rumah ibadah dan BMN yang berada di wilayah Kota Batam telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Target penerbitan sertifikat untuk rumah ibadah di Kota Batam adalah sebanyak 200 bidang, sedangkan untuk lahan BMN adalah sebanyak 25 bidang. Saat ini telah dibentuk tim untuk penyelesaian sertifikat aset rumah ibadah yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Sementara untuk penerbitan sertifikat lahan BMN, sampai hari ini pada selasa 31 Juli 2018, sebanyak 17 bidang yang sudah diselesaikan. Untuk rumah ibadah ini kita targetkan 200 bidang. Sekarang tim untuk penyelesaian aset rumah ibadah ini sudah dibentuk, diketuai oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Yang anggota-anggotanya ada Dewan Mesjid, NKU, Muhammadiyah, kemudian BPN dan BP. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan 200 bidang itu bisa tercapai. Target penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan ATR BPN Kantor Batam ini merupakan bagian dari program Kementerian ATR BPN secara nasional selama tahun 2018 ini. Program utama Kementerian saat ini adalah menjalankan percepatan PTSL yang merupakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018. Kemudian pengadaan tanah barang milik negara serta reformasi tanah terhadap lahan-lahan yang terlantar. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.